Selamat berjumpa kembali dengan channel sahabat pembelajar Kita lanjutkan tutorial kita tentang psikologi Kali ini saya akan memberikan panduan atau tutorial cara membuat page atau halaman di psikologi Membuat page ini adalah salah satu cara menambahkan materi di kelas psikologi Oke baiklah kita klik dulu kursus Kemudian kita pilih kelas yang akan kita berikan materi Misalkan matematika umum 12.9.1 Kita masuk ke materi Kemudian misalkan kita memberikan materi di aturan pencacahan Nah ini sudah ada file dalam bentuk PPT Kemudian ada link Kemudian sekarang kita akan membuat page atau halaman Klik add material Kemudian klik add page Kita tunggu beberapa saat Misalkan judulnya adalah Kaedah penjumlahan dan perkalian Nah page itu akan kita tulis Di sini ya Kalau kita sudah mempunyai Tulisan dalam bentuk word itu bisa kita copy Ini adalah tulisan dalam bentuk Ini adalah tulisan dalam bentuk Jadi nanti ini kita tinggal copy ya Kita cari Nah ini dulu nomor 1 Kaedah penjumlahan Kita enter Nah ini adalah Sebab maka ini bisa kita Ubah menjadi heading 2 Biar ukurannya lebih besar Nah Baru sekarang isinya Ini tinggal kita copy ya Nah sampai sini dulu Kita copy Nah kita bawa Di sini Nah 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 di sini ada Beberapa yang tidak kebaca Misalkan ini ya MCE item Ini kita lihat apa yang tidak kebaca ini Ini tidak kebaca Kita lihat Di Nah ini karena gambar ya Gambar Maka gambar tidak Kebaca Kita lihat Contoh soal Contoh soal Contoh soal Ya Kita hapus Nah Oke setelah itu Kita mau masukkan gambar Untuk masukkan gambar tidak bisa kita copy seperti pada Word Tapi gambar itu harus kita insert Gambar ini harus kita save dulu Save as picture Saya taruh di desktop biar gampang Misalkan ini adalah gambar 1 ya Nah ini gambarnya akan kita insert Caranya Caranya klik insert content Kemudian image Add file Oke cari gambar yang akan dimasukkan Tadi saya beri nama gambar 1 Klik buka Klik buka Nah kita tunggu Nah Gambar itu sudah muncul Di Sini Nah Begitulah seterusnya Sampai Kita selesai membuat page Anggap ini kita selesai membuat page Maka selanjutnya ini kita Create Kita create Nah ini sudah ada di page ya Kita coba klik bagaimana penampilannya Nah inilah penampilan dari page ya Judulnya adalah kaedah penjumpulan dari kalian Ini materinya Ada gambar juga Nah nanti seandainya kita kepingin mengedit Maka kita tinggal Arahkan disini Edit Page ya Maka nanti kita Bisa mengedit Sekarang kita coba klik edit page Maka muncul lagi Seperti ini Bisa kita tambah Kita kurang Kita hapus Dan sebagainya Nah kalau kita sudah Selesai mengedit Maka kita klik save change Kemudian Kemudian sebagai tambahan Bahwa Untuk mengedit Atau membuat page ini Itu sama Kayak kita membuat tulisan di blog Bagi bapak ibu yang sudah terbiasa dengan Menulis di blog Saya pikir tidak kesulitan Bila kita Menulis di Page ini Ini ada beberapa menu Seperti di word Ada penomoran Bullet list Atau penomoran otomatis Ini menu belakang huruf Miringkan Garis bawah Ini untuk Rata kiri data kanan Rata tengah Ini untuk isi gambar Ini untuk membuat tabel Ini seperti di word Juga ada heading 1 Heading 2 Dan selanjutnya Ini untuk membuat bab Dan supab Ini untuk Menentukan ukuran font Dan sebagainya Ini juga Ada Warna font ya Kalau kita mau Memberikan warna juga bisa Misalkan Ini kita Beri warna Supaya berbeda Misalkan ini Soal ini kita kasih warna Misalkan Warna Biru Misalkan Oke Ini akan jadi Warna biru Contoh soal ini Misalkan Kita Buat hurufnya Lebih besar Misalkan 14 Nah Maka Menjadi Lebih Besar Oke Kalau sudah Kita Save Change Kita tunggu Nah ini warnanya Berubah jadi Biru Biru yang ini Ukurannya Menjadi lebih besar 14 Ukurannya Sampai disini Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang Terima kasih.